Terima kasih. Hari ini pagi banget, jam 10. Gak banget, cuman buatku ya, pagi banget. Hari ini kita mau janjian, mau ketemu temanku yang janjian dari kemarin Narem. Sebenernya teman kakakku yang lagi berkunjung ke Dendermonde. Awalnya janjian jam 10, cuman sekarang jadi jam 11.30 karena dia juga baru nyampe di Dendermonde, temannya yang ngejemput. Jadinya kita ketemuan sama dia, terus juga di Dendermonde sekarang lagi ada pasar hari ini karena hari Semen. Jadi setiap hari Semen di Dendermonde itu ada pasar. Kalo kita modelannya kayak pasar kaget, cuman ya pasar ini bener-bener pasar. Tapi gak bau ya, gak bau kayak di pasar tradisional Indonesia. Terus abis itu, abis ketemuan sama teman kakakku, kita mungkin, bukan mungkin, pasti nge-drop anak-anak. Soalnya nanti kita mau ke spa. Jarang-jarang aku ke spa, jujur. Terus kita mau ke spa karena kemarin tanggal 13 Agustus. Anniversary yang ketujuh. Maksudnya anniversary pernikahan yang ketujuh. Jadi ikutin kita aja terus ya. Tadaaa. Ya tadi ternyata kita gak sempet aku, gak sempet video-in ketemuanku. Karena tadi kita cuman muter-muter aja. Duduk. Pas lagi, soalnya rame banget di pasar kan. Kita duduk di cafe. Terus ngobrol-ngobrol. Terus juga gak lama. Karena aku tau udah muter-muter, maksudnya muter-muternya kita jalan-jalan cari tempat buat duduk. Terus anak-anak juga udah ditaruh di rumah mertua. Terus sekarang kita on the way mau ke spa. Tadi aku gak sempet bikin foto ataupun film. Akhirnya aku colong aja foto-foto dari Facebooknya Om Deden. Jadi ya, sorry ya Om fotonya aku colong. Jadi ternyata gak ada orang di resepsionisnya yang cari belnya dulu kali ye. Aku paling demen sama bangunan yang, ya, plafonnya tinggi kayak gini. Menurutku tuh ya, aneh, cakep banget deh. Bagus. Cantik. Cantik. Begitu masuk, disini tempat mereka ngerjain kuku sama resepsionisnya. Sekarang aku lagi ada di depan toilet. Ini ada lininnya, ada tempat sampah, ada tempat tisu dan anduknya. Terus ini ruang tunggunya. Gak banyak tempat duduknya, cuma dua tempat duduk. Ada bunga, gak tau bunga apaan, tapi plastik yang jelas. Boongan. Nanti kita ngikutin mbak itu, ruangan itu, tempat kita dikerjain. Terus aku kasih lihat atasnya. Cantik ya. Railingnya juga, aduh, bagus banget. Aku suka banget. Nah, ini ruangan resepsionisnya tadi. Sekarang kita lagi ada di ruang perawatan. Ini kayak begini ruang perawatannya. Ini meja pejetnya. Terus ini plafonnya, aduh, cantik banget. Aku senang sama profilnya. Cantik ya. Terus ya, itu penghangat ruangannya. Apa lagi? Untuk dua orang ya. Terus ini ya, meja dan kursinya. Sekarang aku lagi direndam air hangat. Kakiku. Enak. Terus ini kita ada teh sama kue. Terus ada formulirnya yang harus kita diisi. Si Tiri udah mulai ngisi formulirnya. Aku belum. Aku lihat-lihat dulu aja kali ya. Nah, sekarang mbak-mbaknya lagi scrub kakinya si Tiri. Tadi aku udah, kayaknya aku curiga yang ngerjain kita bakalan satu orang. Ya. Kayak. Baru selesai, nanti aku ceritain ya. Bagaimana perasaannya. Karena sangat mengecewakan. Tapi ya, nanti aku ceritain kalau aku udah di mobil. Ternyata, kalau dibandingin sama di Hindu, itu enakan di Hindu. Kenapa? Karena tadi di bijut, nggak berasa. Sama sekali nggak berasa. Terus di facial, ini nggak dilihat. Cuma di sini aja. Terus di sini, satu biji. Di sini satu biji. Di sini satu biji. Selesai. Itu bukan facial namanya. Jadi, kalau dibandingin sama spaspa Indonesia, walaupun spaspa pinggir jalan yang nggak ada namanya, masih mantepan mereka. Super. Ini ada ekstra minumnya. Ini aku kasih lihat sedikit interiornya. Tadi begitu datang, kita udah dikasih teh. Sekarang kita dikasih friteshap, eh, juice. Jadi, habis itu kita dikasih kertas yang harus diisi. Banyak banget pertanyaannya. Udah kayak ujian, ya. Aku isi dulu, ya. Dan wadah. Dan aku, enak, 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 enak. Ya, yang kayak aku bilang tadi. Ya, kecewa banget, kecewa banget. Sebenernya jadwal mereka itu, tiga jam. Buat aku sama diri berdua. Aku sama suamiku berdua. Itu tiga jam. Seharusnya. Tapi yang ngerjain kita berdua itu cuma satu orang. Gitu loh. Dan jadi, abis ngerjain aku, ngerjain diri. Ngerjain aku, ngerjain diri. Gitu. Jadinya, dihitungnya itu. Berarti kan satu orang itu cuma kena satu setengah jam, dong. Karena kita nggak, ya. Perawatannya, ya namanya juga cuma satu orang. Terus juga jam harus selesai. Jadi, ya. Kecewa banget. Kalau di kita kan, satu orang, satu klien, itu satu orang yang menjetin. Terus, untuk muka, ya. Dua orang yang ngerjain. Muka kita. Tapi pas lagi mijetnya itu, cuma satu orang. Terus tenangganya nggak ada. Cuma kayak dielus-elus doang. Ya. Kecewa banget. Dan apalagi kita bayarnya hampir 200-189. Dan muka, untuk muka itu 39 euro. Untuk muka. Dan yang dipencetin jerawatnya cuman, ya cuman komedo. Komedonya juga nggak semuanya. Kalau misalnya kita habis dari salon-salon di deket rumah, ya kan? Di Indo, gitu kan. Ini kan semua pada merah, ya. Terus ini juga semua pada merah. Sini semua pada merah. Sini juga, gitu kan, ya. Pokoknya ketara deh, gitu ya. Kita habis di facial. Ini nggak. Ini dimana nih, ah, ya. Udah deh, kecewa banget. Kecewa banget. Tieri juga komplain. Karena, tapi nggak komplain ke orangnya, ya. Kita cuman tulisan aja. Ya, karena nggak berasa sama sekali. Terus, dengan duit hampir 200 euro, nggak ada nikmat-nikmatnya. Beneran nggak ada nikmat-nikmatnya. Cuman, cuman, kalau aku, aku habis dikerjain, terus, habis selesai dipijet, terus pindah ke Tieri. si babaknya, ya kan. Terus, habis Tieri selesai, pindah lagi ke aku. Jadi, sebenarnya, kita, masing-masing itu cuman dapet 1,5 jam. Nggak 3 jam. Nggak. Boong. Kecewa banget. Sangat kecewa. Jadi, kalau mau pijet, mendingan, kita pijet di Indonesia aja. Orang tukang pijetnya bisa dipanggil, 24 jam. Nggak 24 jam juga, cuman, bisa dipanggil ke rumah. Ya kan? Di sini kita harus nyamperin, terus, pelayanannya, ya oke, pelayanan, kita dapet minum. Ah, terus, jusnya itu, jus dari botolan atau karton, nggak fresh. Kecewa deh. Itu review aku di spa hari ini. Nggak akan ke situ lagi. Nggak akan. Tapi ya, sutralah. Itu udah lewat. Kita jadi satu pelajaran ya. Buat aku. kalau misalnya mau ke tempat-tempat spa-sepa kayak gitu. Karena awalnya diri maunya kan di jacuzzi gitu kan. Cuma aku pikir kan, oh aku udah lama nggak facial. Akhirnya ya, kita kesana. Nggak tentunya ya, hasilnya mau kecewakan. Jadi, gitu lah. Oke, hari ini selesai. Kita bakalan jemput anak-anak. Abis jemput anak-anak dari rumah mertua, kita bakalan pulang. Cuma mungkin nggak akan langsung pulang. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Sama mertua. Ya, setor-setor muka. Terus ya, yaudah. Itu aja videoku. Nah, videoku hari ini. Dan ketemu lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jada, bye-bye.